ya jadi ini perkiraan untuk harganya ini semuanya ini piro ya anggap aja 6 juta ya woi sempurna piro kita anggap aja segitu ya ini dengkul ya munggah-munggahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo coi ketemu lagi bersama saya Mas Erda Oke jadi pada video kali ini udah setahun enggak upload ya padahal cuman kemarin sih Nah sekarang ini saya bakalan ngelanjutin kartu yang lagi ya dan disini saya bakalan mengganti pempernya yang sigra itu menjadi tidak tahu pemper apa namanya itu ya kita mengganti pempernya masih ungu ya dan kita nanti mau ganti stop lamp yang di belakang juga karena akan saya sudah janji ya saya bakalan mengganti stop lamp yang di belakang itu karena itu cuman sementara ya dan yang di si yang di depan itu pemper itu saya bakalan ganti ya dan karena banyak yang enggak suka ternyata ya Mas jangan si grah mas mas jelek si grah mas yo selatak ganti aja ya ini itu pempernya saya enggak tahu pemper apa namanya aku lupa tadi tuh pokoknya itu pempernya itu udah bukan udah tapi jarang yang pakai ya karena ini di dunia nyata itu setahu aku belum ada ya ini itu hasil gabutnya Mas Fikran Florensa itu mungkin ya karena ini ACC nya dari Mas Fikran Florensa ya jadi nggak usah lama-lama langsung masuk aja dulu ke dalam gamenya cuy nah ini sudah ada di dalam gamenya dan kita langsung menuju ke bengkelnya aja ya dan sini ceritanya itu saya sudah pesen pempernya itu dari hari Selasa kemarin ya makanya kemarin saya nggak upload video karena saya lagi ke bengkel buat mesen ya mesen bempernya ya cerita nengono yo dan sekarang kita bakalan ngambil bempernya buat dipasang di trucknya gitu ya coi dan bemper yang si grah ini bakalan tak jual gitu kayak tuker tambah gitu lah ya nanti coi sama yang belakang itu juga ya tak tuker bertambah sama si bemper yang baru dan eh stoplamp yang baru gitu ya coi ya oke nggak usah lama-lama langsung masuk ke dalam kabinnya langsung hidupin mesinnya yo langsung jalan aja cuy mah kita belok ke oh oh iya ini saya hampir lupa nih remnya ini kurang pakem cuy tak pakemin dulu lah ya aduh gimana rimnya ulu ini sebenernya udah mentok loh tapi kok enggak enggak pakem ya tadi saya coba cuy yuk kita langsung gas lagi aman lagi cc bos waduh tak kira tadi masih jauh tuh Pertaminanya boleh sudah di depan mata yuk kita belok ke kiri sini coi oke yuk kita gas pool nah ini kita bawa bawang ya ceritanya nanti sesudah ini kita nih ceritanya mau nganter bawang ya dan ceritanya itu kita mau mampir ke bengkel dulu jadi buat ngambil bempernya dan ini nanti bakalan tak anter enggak tahu kemana sih ini bawangnya ini berambang bawang berambang doang sini eh berambang itu bawang putih apa bawang merah ya aku lupa lagi waduh ini ngebaknya masih ada aja lo ini di map mana aja ada aja aduh ini lampu merah apa-apa ini kok lama banget nih om sowe menilai nya apa sih halip aja apa ya aduh kelamaan ini nyenggul gak nih kok enggak aman woi ini npm nya berulah waduh kita mau kelewat mana ini kalau kayak gini nih menobos aja lah ya wah terpaksa ini apa ini namanya ditompak ini oh aman yuh langsung gas man eh cuy ternyata aman yuh oke kita langsung gas lagi aduh masih aja ngebaknya itu jabang bayi lho ngopo sih aduh cuacanya hujan lagi cuy enggak apa-apa lah ya ininya enggak tutup sindang ala biuh ditompakin wipernya enggak didupin yuh didupin ininya nih loh enggak ditutup full terpalanya wah berambang bawangnya jenuh auto teles kebes netes keluning dodongu kayak judul aku aja loh weh Mas Udan ademnya yukoh sedemam wengoh meriang lo repot kok mamakmu hehehe yoni bengkelnya sebelah mana ya enggak kayaknya sih enggak jauh dari sini sih cuy eh Mas ajeng tembengkel nah itu mana ya bengkelnya kalau enggak salah sih deket-deket sini sih cuy oh ini setelah lampu merah ini cuy nanti kita agak kesitu dikit kayaknya ya nanti terus sampai cuy eh nyetirnya sih bener yo langsung aja mumpung masih kuning oke wah rata ngelag gini ya dari interior tuh 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 ngebug gitu loh asem teman nah ini cuy yaitu bengkelnya itu ada di itu ya di SPBU hahaha jendro dong awur tenang ini kita belok ke kanan cuy langsung aja astaga hehehe lalu kuatannya memang jenabo tenang ya cuy nah ini dia cuy kita langsung masuk aja ke sini oke kalem pop 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 oh nenggol yo kita langsung enter aja cuy nah kita sudah ada di dalam garasinya atau bengkelnya ya jadi kita langsung aja pasang untuk bembernya cuy bembernya ada di slot bember tentunya ya nah disini nah ini cuy namanya itu bember selendang 2 bember selendang gitu ya namanya ya ini opo ya lampunya itu kayak ada di bis gitu ya kalau nggak salah ya cuy ya opo yang ngerani ya lali aku cuy ini loh dibis apa ya jadbus tiga kalau nggak salah ya kalau nggak salah ya oke kita oh iya ini bisa dipasang winglet ya jadi kita pasang winglet cuy gitu nah ini bisa dipasang winglet ya jadi kita pasang winglet enak uang tegok enak uang lewat cuy aku bunga-bunga disonggok uang edan kok cuy nah ini dia cuy untuk bagian belakangnya juga tak ganti ya sesuai yang sudah saya bilang tadi ini yang tak ganti tuh kayak mirip-mirip wahyu wabadi gitu cuy ini jempolnya pemunggah-munggah yang kayak gini nih nah wah ini itu kalau nggak nggak salah hantu running running apa nih sennya itu ngalir gitu ya kayak banyak gitu cuy jadi nanti bisa ngalir gitu ya ini kita kasih gantungan busway yuk busway lho aman cuy oh itu nah itu loh kita kasih dua ya masih dua cuy weh nggak usahlah satu-satu enggak ada kangen kabotan hondaan si uang nah kayaknya kayak gini aja ya karena ya cuman kayak gini cuy ya udah tahu ini kayaknya kita langsung confirm order dulu ya cuy ya Nah ini sudah ada di luar ya dan kita bakalan lihat-lihat dulu untuk bempernya dan lelampu-lampuannya gitu ya apakah menyala dengan sempurna kabelnya udah udah menyatu tuh apa belum gitu ya jadi kita cek dengan cara menyalakan dulu ya kan kita tes-tes dulu coy kayak di pembersih ini kan ada lampunya ya kan jadi kita tes dulu sebelum kita keluar dari bengkelnya ini jadi kalau ada apa-apa kita tinggal masuk lagi ke bengkelnya gitu ya bensin dua kita menjawabnya aja ya Nah terus kita coba hidupin mesinnya dulu ya Nah terus kita coba dari ratingnya Oh aman aman sentosa cuy oh ratingnya aman sentosa untuk hazardnya juga mulus dengan baik ya mulus dengan baik mana itu nah ini untuk bagian belakangnya cuy wah ini dia nah dia itu mengalir ya untuk sennya itu jadi wah ini udah paling bagus banget ini saya suka yang ini nih dan bete best pokoknya ya bete best sobo nah ini nih coy ya saya suka itu ada akriliknya disini ya tulisannya ada Indonesia cepat dan yang saya suka itu ada kayak besi bulet mengkilat ini loh Oh krom ini loh ini saya suka juga ini terus tak kasih gantungan best way jadi ini perkiraan untuk harganya ini semuanya ini api royo anggap aja 6juta ayo guys bola pirogi tanggup itu sedikit dengkul ya munggah-munggahnya nah kayaknya cuman kayak gini aja ya dan kita cukup sampai disini ya disini saya mau nganter lomboknya lagi yo kita makhluk lombok sih ini apa nih bawang ya udah bawang kita langsung gas lagi ya ini kita bakalan jalan-jalan sebentar dan kita akhirin videonya ya ini kita lanjut ke situ ya cuy ya nih kita langsung gas go ntar dulu nih ada kurnia eh bukan itu aku ini tuh eh apa-apa nyebrang ini wangi lepol cuy Amar Gerwami tenang itu eh sek-sek di dalam kita oke yuk aman kurai gini-gini gini-gini rame temen itu sebuah salah senggol toh sepian kumbuk senggol kejam mata mungkin gitu ya kita gak wawannya abis hujan ternyata langsung cerah ini ya soalnya tadi tak ganti ini tuh dan udah nih enggak enak tuh ngeliatnya tuh enggak seru tuh loh kita langsung gas mengantar ininya ya kantor eh obi berambang ini lebih ada bawang Oke lah yang cukup sampai disini dulu ya videonya dan ini saya mau nganter berambangnya dulu ini atau bawangnya ya ini ketujuannya karena kita ini belum sampai ya itu kita bakal enggak usah lanjutin ya karena bakalan memakan waktu yang lama aja ya Oke terima kasih sudah mau menonton sampai habis dan jangan lupa tinggal subscribe dan like juga videonya coy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wu 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 wu